Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pagi ini kita akan membahas mengenai topik yang baru, yaitu mengenai Tinker Cat. Saya di sini akan memandu kita untuk membahas mengenai Tinker Cat bagian pertama ya, bagian yang jadi dasar, dasar dari Tinker Cat. Nah, perkenalkan saya Mario Nenggolan, saya dosen teknik industri UNPAR sejak tahun 2000. Saya di sini tergabung dalam pusat studi manufaktur ya, sehingga memang dalam sehari-hari ya bidangnya berhubungan dengan menggambar ya, gambar teknik seperti menggunakan AutoCAD ataupun SolidWorks ya. Kalau di UNPAR sekarang kita pakenya SolidWorks. Tapi kita juga bukan berarti tidak belajar mengenai software lain, gitu ya. Ada ProE dan juga Tinker Cat kali ini ya. Nah, Tinker Cat ini adalah software CAT yang gratis. Jadi Bapak Ibu tinggal submit, sign up, lalu Bapak Ibu bisa menggunakan software ini dengan gratis ya. Nah, karena pandemi kita tidak pakai SolidWorks, karena tidak bisa ketemu langsung ya, sedangkan di lab kita kita punya SolidWorks ya, bisa kita gunakan sebenarnya, bahkan sampai bisa menggunakan perhitungan beban, tapi kita tidak bisa karena pandemi ya, sehingga kita harus bertemu secara online. Nah, Tinker Cat itu semua orang bisa akses dengan gratis ya, tidak seperti SolidWorks yang harus berbayar. Sehingga kita lakukan pelatihan menggunakan Tinker Cat. Nah, kita mulai ya pelatihan kita. Tinker Cat ini, Pertemuan ini kita akan bahas menjadi 5 bagian ya, 5 bagian. Yang pertama, membuat akun Tinker Cat. Jadi bagi yang belum, nanti akan kita tenangkan ya, sekilas. Karena gampang sekali, sama saja seperti kita membuka akun Facebook ataupun membuka akun Gmail ya, Google Mail ataupun Yahoo dan lain-lain. Pada prinsipnya, hanya memasukkan informasi-informasi sederhana tetap ya tidak banyak gitu ya, lalu kita sudah bisa akses Tinker Cat. Hari pertama kemarin itu sudah saya minta Bu Yanni dan Bu Loren untuk mengumumkan agar bersiap-siap membuat akun. Saya harap semua sudah membuat ya. Lalu bagian kedua, kita memahami interface Tinker Cat. Ada interface-nya, kita pahami, lalu kita masuk ke tools-nya. Yang keempat, membuat 3D model dari yang sederhana sampai kita mulai yang tidak ke tingkatan yang berikutnya. Lalu yang kelima, kita latihan mandiri. Latihan mandiri itu tetap saya pandu ya, jadi Bapak-Ibu bisa menggunakan komputer di rumah masing-masing untuk bekerja. Lalu kalau ada permasalahan, tinggal kontak kita, kita minta share layarnya, sehingga kita bisa lihat problem apa. Oke? Mari kita masuk ke topik kita. Ini adalah tampilan, kalau kita masuk ya, kalau kita ketik Tinker Cat gitu ya, .com, maka akan masuk ke landing page di sini. Ada gambar dinosaurus gitu ya di sini, dinosaurus, warna hijau, dan ada tanaman, bisa dibuat gedung ya, mobil-mobilan ya, apapun. Jadi kalau kita baca ya, di sini sebenarnya dia bilang, Pinker Cat ini sengaja dibuat fun, sehingga bisa buat guru ya, dosen, bahkan anak-anak ya, sampai orang yang hobi. Hobi dalam hal desain, desain lalu dia apa ya, dia kasih fitur-fitur yang sederhana ya, seperti buat silinder, buat kotak, buat benda-benda lain, tapi dari situ kita bisa akan membangun sebuah produk ataupun benda yang lebih rumit. Ya? Jadi dengan proses menggunakan bolean ya, bolean itu kita tambahkan, kita kurangi, dan seterusnya. Jadi benda apapun hampir bisa dibuat dari menggunakan Pinker Cat selama kita bisa mengimajinasinya ya, dari bentuk-bentuk yang manufaktur sampai bentuk-bentuk seperti apa namanya, makhluk hidup gitu ya. Oke, kalau kita mulai start di Pinker Cat, bisa start di sini, join now atau start tinkering, kalau tinkering ini dia masuk ke tempat yang sama dengan join now kalau belum pernah. lalu kalau misalkan murid atau student gitu ya, mahasiswa akan bisa join kelas. Jadi kalau kita misalkan punya kelas di sini, bisa kita bikin bikin kelas lalu mahasiswa atau siswa kita bisa join ke situ. Oke, saya harap landing page jelas, Bapak Ibu join now lalu nanti akan muncul seperti ini ya, sign up ya. Educators atau student atau ya siapapun bisa ya. Begitu, jadi kalau Bapak Ibu yang dosen atau guru bisa masuk ke sini, kalau siswa bisa ke sini, kalau nanti punya siswa dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau membuat akun baru tadi ya, saya pandu setelah itu kita sign up, kita masukkan asal negara, tanggal lahir, gitu ya. Lalu email kita, lalu akun dibuat. Lalu yang kita lakukan adalah membuka email kita, lalu kita melakukan proses, kita klik gitu ya, verifikasi bahwa kita adalah orang yang sama yang membuat akun tadi. Lalu, kita masuk ke layar ini. Ya, ini namanya dashboard dari Tinkle Cat. Nanti ada nama Ibu, Bapak di sini. Fotonya bisa ditampilkan kalau mau, kalau nggak, nggak apa-apa. Lalu, kita akan belajarnya bagian ini ya, 3D Designs. Ya, ada circuit, ya nanti pelatihan berikutnya. Lalu code block, ada lesson, your class, create project, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita mau membuat sebuah project baru, ya, kita klik ini, create new design ya. Tapi kalau misalkan sudah buat beberapa project, gitu ya, misalkan saya sengaja bikin-bikin di sini, akan muncul ya. Nanti kalau kita klik ini bisa gerak-gerak sendiri. Oke, kita klik misalnya new design, maka kita akan masuk ke ketampilan utama dari Tinkle Cat. Ya, Tinkle Cat untuk 3D Design. Jadi, masuk ke bagian ini. Nah, ini namanya workspace. Ya, tempat kita bekerja. bilangnya namanya work plan. Work plan-nya itu bidangnya. Nanti bidang ini work plan-nya bisa kita ubah-ubah. Tergantung di mana kita mau melihat, gitu ya. Lalu, ada yang bagian di kiri ini nama filenya. Biasanya, kalau Tinkle Cat bikin nama file sendiri yang unik-unik ya. Kuluasa, misalkan gitu ya. Nanti kita tinggal harus ubah pada saat bagian terakhir ya. Lalu, bagian copy-paste delete menu ada di sini, perspektif, mau tampak atas, top, front, right, left, gitu ya. Bisa di sini. Lalu, ini tadi work plan-nya ini. Kalau misalkan mau model yang berikutnya, bukan seperti yang ini. Ada bahkan yang mau membuat apa namanya ini ya. Yang mainan anak-anak gitu. Lego juga ada ya. Nah, ini untuk import. Nah, kita belajar export dan lain-lain. lalu ini ada fitur yang disediakan ya. Basic shape. Lalu ada pilihannya macam-macam. Kalau mau memperbesar, memperkecil grids yang ini, ada di sini. Snap grids-nya juga ada. Mau bikin 10 mili, 1 mili, dan selesnya ya. Snap grid itu biar titik kita, kursor kita cepat gitu ya. Ngepas. Nggak salah ya. Lalu, kalau misalkan kita klik basic shape, maka yang muncul ini. Yang tadi ya, seperti yang tadi kemarinan. Lalu kalau kita pilih yang text and numbers, maka keluar text. Kalau kita pilih yang karakter, muncul ini. Connector, hangout space, making at home, dan selanjutnya. Ya, banyak. Nah, ini kegunaan alat tools tadi itu macam-macam ya. Tools tadi. Contohnya, kita mau buat benda ini. Coba kita balik. Kita mau buat benda kotak. Di mana toolsnya? Artinya kita klik basic shape. Ataupun dia standar sudah basic shape ya. Baru kita klik ini, tertarik. Jadi ini fitur ya. Atau fitur. Kalau misalkan mau buat kursi, bisa saja klik ini ya. caranya, klik hangout space, lalu klik middle seat, lalu drag. Ini bisa macam-macam sampai bikin yang lebih rumit ya. Contohnya di bagian apa ini namanya. Shape generation ya. Jadi bisa macam-macam. Oke. Cara pertama membuat sebuah bentuk ya pada Tinkercad adalah dengan cara mendrag sebuah feature gitu ya. di drag sebuah feature lalu ditarik ke work plane atau workspace kita lalu di lepaskan. Menjadilah benda tersebut ya. Sesuai dengan feature yang disediakan. Kalau misalkan kotak, jadinya kotak. Kalau silinder, silinder, dan seterusnya. Nah, ukurannya bagaimana? Ukurannya dengan cara kita klik bendanya, lalu nanti kita lihat ya, ada muncul angka dimensi. Nah, dimensi kita bisa langsung edit di situ atau ke dalam agak bagian atas kanan sedikit informasi mengenai box tadi ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih detail lagi ya, pada prinsipnya pada solid work ataupun pada Tinkercad ataupun pada AutoCAD dan lain-lain itu menggunakan prinsip boolean pada CSG atau Constructive Solid Geometry. Nah, kalau misalkan kita punya benda A dan benda B maka kalau benda A dan B itu di union artinya digabung jadi satu. Awalnya benda A begini, B begini, digabung jadi satu buah entity. Ya, lalu kalau irisan nanti yang yang seperti himpunan ya, yang irisan saja ya, yang akan jadi. Lalu yang ketiga itu pengurangan ya, jadi A dikurang B A itu yang ini dikurang B jadinya seperti sidir pejal yang cowak setengah lingkaran. Nah, kalau di Tinkercad nanti kita banyak bermain di sini ya, di union dan di difference. Bedanya apa? Kalau union benda yang sama-sama solid, digabung jadi satu ya dengan cara di group. Kalau yang difference atau dikurangin itu dengan cara satunya A dibuat jadi tetap solid seperti apa adanya. Lalu yang fitur kedua itu kita bikin menjadi hole. Jadi hole, jadi saat kita gabung atau di group, kalau di Tinkercad istilahnya, maka akan terjadi yang namanya pengurangan tadi. Sehingga apa? Sehingga dengan bentuk-bentuk sederhana, kita bisa membuat bentuk apapun selama kita bisa memanipulasi fitur-fitur tadi. Oke. Nah, misalkan kita membuat latihan membuat rumah sederhana ya. Balok-balokan permainan misalkan ya. Nah, ini pertama kita tarik ini, box ini. Lalu kita lepaskan di sini, drag. Lalu kita bisa ubah dimensi di sini. Ubah warna di sini. Panjang lebar tingginya kita bisa ubah. Lalu kita juga bisa ubah di tempat seperti ini ya. Misalnya 15, awalnya bukan 15 mungkin kita klik. Ya, gitu di sini, edit. Angkanya kita edit. Lalu tingginya bisa di edit. Lalu posisinya, ini panah ya, posisinya naik ke atas. Jadi posisi dari bendanya mau dinaikin, mau turunin. Tapi kalau standarnya nempel dengan workspace. Lalu kita bikin yang roof ini. Kita drag ke sini. lalu kita ubah ukurannya. Misalkan alas ini 20 x 20. Ya. Lalu, mau tingginya bisa diatur lah ya. Lalu kita naikin ke atas dia setinggi ini. Misalnya tingginya 20 ini. Maka kita tarik ini. Dari bawah tarik sampai 20. Artinya sudah pas. Lalu kita geser ke sini. Ya. Lalu setelah proses geser tadi, kita perlu proses line untuk make sure roofnya tadi dengan bagian bawahnya itu satu garis. Gitu ya. Nggak mirip, nggak goyang gitu. Tapi satu garis. Sehingga kita klik, kita pilih semuanya dulu. Lalu kita klik line. Lalu kita pilih bagian mana yang menjadi patokan. Kita klik, saya klik di sini. Artinya tengah-tengah ya. Juga klik di sini. Artinya tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ini jadi patokan kedua fitur ini menjadi lurus. Oke. Lalu, karena dia sudah jadi lurus jadi satu. Tapi belum jadi satu ya. Sudah di tempatnya seharusnya. Maka, kalau kita sudah puas, sudah memang apa namanya. Kita mau digabungkan, maka kita pilih kedua fitur tadi digabungkan. Caranya di drag ya. Klik. Lepaskan gitu ya. Lalu kita klik sini. Ya, di group. Klik. Maka dia nanti menjadi satu buah fitur atau satu buah entity dengan bentuk yang baru. Ya, awalnya dua buah fitur. Fitur code balok dan roof. Lalu setelah di posisinya pas kita mau, kita sudah cocok gitu ya. Tinggal di group. maka akan jadi satu buah benda solid. Nah, jadi project pertama. Oke. Project kedua, kita akan latihan. Wah, sebelum itu di-save dulu. Saya pengen namanya apa? Bawaan namanya file-nya itu namanya Incredible Wasa. Ganti aja namanya jadi rumah-rumahan misalkan ya. Lalu, selesai. Nggak perlu di-save, dapat di-save. Itu canggih latihan latihan kedua, kita membuat step atau tangga gitu ya. Kalau di manufaktur itu namanya ada step, ada slot, dan lain-lainnya. Pocket, dan seterusnya. Blendhole. Nah, ini contohnya membuat step seperti ini. Bagaimana caranya? Tadi, box tadi, klik di-drag sini, dilepas, lalu ukurannya kita ubah. Misalnya kita pengen 20-20-20. meja, klik-klik 20-20. Kalau di kita, nanti dia tinkerbait-nya sudah pakai milimeter, kalau mau diubah nanti bisa gampang. Bisa juga di sini kita setting-nya. Panjang, lebar, tinggi. Oke. Lalu, radiusnya 0 karena siku ya, kalau pengen dia ada chamfer-nya, kita bikin radiusnya di sini. Oke, beres. lalu, kita misalkan pengen ubah warna ini. Ini bisa di-skip kalau nggak perlu ya. Pengen ubah warna, tinggal klik. Tadi warnanya itu, awalnya merah, kita klik merah, lalu kita pilih mana nih. Biru ini, klik. Makanya jadi biru seperti ini, muncul seperti ini. Nah, ini bisa dapat dari mana nih? Misalkan pengennya kita atur posisinya, X dan Y-nya, kita ambil dari ruler ya, penggaris. Kita klik, lalu klik di titik yang kita inginkan. Biar menggampang, menggampangkan kita menggeser-geser. Kemudian, ya, dia jadi nih, box tadi, lalu kita klik dia, kita klik jadi hole. Ya, ukurannya udah kita bikin 10, kali 10, ketingginya 20, lalu kita pengen ubah dia menjadi hole, karena dia memotong gitu ya. Memotong artinya benda ini kita klik, lalu kita klik hole. Maka dia jadi seperti ini ya, apa namanya, transparan. Lalu kita geser ke sini. Wajok gitu ya. Seperti ini. Ini benda yang nantinya jadi pejal, ini pemotongnya. Oke, karena udah kita bikin jadi hole. Kalau kita suka ini udah cocok, posisi yang udah pas, kalau perlu kita align, tapi kalau misalnya sudah pas, kita tinggal pilih keduanya gitu ya, dengan cara kita klik di sini, lalu tarik, nanti akan keduanya terpilih, lalu tinggal kita klik union di sini. Maaf, biasanya di apa ya, di group. Kalau di tempat lain, namanya union ya, sorry, ini di group, maka akan muncul seperti ini, kita siap-siap ya, siap di group, ini sudah saya pilih keduanya, ya lihat tuh, terpilih ya, benda ini dan benda ini, lalu saya group, hilang ya. Jadi ini ada proses A minus B, seperti yang pada bolehan yang kita pelajari sebelumnya. Gampang. Lalu misalkan kita membuat gambar ya, kita import, misalkan kita punya gambar, JPEG, kita mau ubah menjadi model 3D, contohnya ini ada Batman gitu ya, ada gear, ada logo Unpar, ataupun logo kampus Bapak Ibu sekalian, ataupun logo SMA teman-teman di sini ya, bisa. Selama dia black and white, ya black and white, artinya kalau misalkan warna, kita ubah dulu jadi black and white. Ya gambar JPEG-nya. Lalu gambar JPEG tadi, misalkan kita mau cari nih, wah, nama group band musik yang saya suka gitu ya, logonya atau tempat saya sekolah dulu. Bisa ya. Googling dulu, searching misalkan, lalu kita download, biasanya itu PDF atau PMG, maka kita ubah menjadi SVG. Jadi dia hanya yang bisanya SVG. Kalau nggak ada ya, alat untuk mengubahnya pakai di online aja, ada converter-nya. Klik import, lalu setelah sudah jadi SVG, kita kembali ke halaman depan tadi, klik import, set ukuran dinginkan, lalu jadi 3D model, lalu proses editing tambahan yang kita mau selesai. Contohnya yang benda ini ya, roda gigi. Saya searching gambarnya, dapatnya begini, nggak ada lubang ini. Udah deh, kita cocok ya. Kita mau buat gambar ini kayak cocok, misalkan ya. lalu, lalu saya download dalam bentuk PNG ini, file PNG, save image to download, misalkan. Terima kasih ya yang kita pakai ini file-nya. Lalu, ini hasilnya. Saya bikin PNG ya. Saya bisa, saya buka converter, misalkan convertio. Saya ubah dari JPEG atau PNG ke SVG. Lalu dari SVG, kita sudah siap untuk melakukan import. Caranya apa? Klik import ini ya. Ini klik bacaan import, klik gitu ya. Lalu, muncul menu ini. Setelah muncul menu ini, kita choose file ya. Bisa juga lewat URL langsung lewat cari di web, tapi biasanya kita sudah cari di web manual, karena biasanya manual. Lalu, choose file. Lalu, kita pilih, klik gear tadi. Saya dibikin namanya gearmotor.svg. Kalau mau coba, nanti saya share file-nya biar gampang. Lalu, center-nya mau di mana gitu ya. Di artboard tuh, di tengah-tengah ini. Lalu, skalanya mau berapa? 100%. Oke, kita lari ke dimensi aja. Ya, dimensinya, saya pengennya 200x200. Awalnya itu 300an. 350x350. Saya pengen ubah jadi 200-200. Boleh? Boleh ya. Lalu, klik import, langsung muncul seperti ini. Wala, gitu ya. Berubah. Gambar ini mau di edit jadi warnanya warna seperti ini boleh, warna biru boleh ya. Walaupun saya belum pernah lihat gear warna biru ya. Ya, yang mendekati beginilah ya. Walaupun agak harusnya agak terang dikit mengkilat karena dari steel ya. Lalu, kemudian, bagaimana membuat lubangnya ini? Nah, membuat lubangnya kita harus ubah bukan dari basic shape, tapi dari pilihan yang lain ya. Bagaimana pilihannya? Nih, shape generator, klik all, lalu cari itu ke kanan ya. Ke kanan-ke kanan, kalau di tempat saya itu ke halaman, apa, lembar ke-13 ya. Lalu, ada muncul file seperti ini. Bagian seperti ini. Bentar ya. circular ray. Kita klik, drag sini, lalu, sebelum kita mulai, kita pilih dulu semua, lalu kita align, dia dibuat align tengah-tengah, sehingga satu center ya, satu poros. Oke, baru kita ubah, klik di sini, objeknya mau kotak, defaultnya kotak ya. kita bikin klik circle, lalu, ini point inside itu bagaimana dia menghadap, menghadap ke tengah. Kalau benda-nya bukan lingkaran sih, mau menghadap manapun nggak ada masalah, karena lingkaran. Tapi kalau benda-nya segitiga, nanti akan mau ke tengah atau keluar, kita klik di sini ya. Lalu, apa namanya, posisi-posisinya bisa kita drag di sini, mau diubah. Kalau, buat benda ini nggak perlu diubah ya, karena, memang circular seperti ini ya. Kalau misalnya ini, pengen diubah masuk ke dalam dikit, jadi, nanti ada yang masuk ke dalam, mending-nya gitu, itu bisa dilakukan. Lalu ada berapa lubang, kita bikinnya 6, karena sesuai dengan ini ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, lalu ukurannya 10 mili, diameternya, lalu radiusnya ini, 40. Artinya, diameternya 80 ini. 80 itu, kalau orang engineering mili ya, kalau orang Asia, orang Indonesia ya, paling nggak. Kalau di US nanti, pakenya inch. Oke, sampai sini jelas, lalu kita klik ya, benda ini kalau udah jadi, kita klik benda ini, karena kita pengen buat lubang, jadi kita ubah menjadi hole, udah, jadi dia lubang, lalu kita pilih semua tadi, ya, saya membayar dulu, pilih semua, girinya dan, ini, hole-nya ini, lalu, saya klik, apa namanya, bagian di atas ini ya, group, maka dia nanti terpotong, karena, A minus B, ya, A minus B, jadi begini, ya, oke, gampang ya, selesai. nah, lantai mandirinya nanti, akan membahas mengenai, ini, bagaimana buat gantungan kunci, atau benda apapun ini ya, Tinker Cat, saya bikin, sengaja, saya ini agak, ada yang nembusnya ke atas gitu ya, oke, ini tembus, ada buat gantungannya, nanti lubang, ada lubangnya di sini, kita start dari apa, dari silinder gini ya, lalu, ditambahin dengan benda, apa ini, box tadi, dengan ukurannya diatur, yang pipih gini, lalu, ketik di atasnya ini, Tinker Cat, ya, lalu kita kurangin, dari ini dan ini, digabungin dulu, jadi satu, baru nanti, textnya ini, mengurang, jadi, benda kedua ini, yang sudah jadi satu, itu kita kurangin dengan yang Tinker Cat ini, jadi, buat cangkir, ya, buat cangkir, bisa juga, alasnya ini kita bikin dari, parabolik lah, boleh, atau pengen bikin cangkirnya mulut gitu, kayak cangkir jadul gitu ya, boleh-boleh aja, bisa ya, caranya, kan di awal pejal, lalu kita buat, copy-nya seperti, copy-nya dari file yang pertama, lebih kecil tapi, ya, kita bikin di sini, lalu kita bikin, ada di sini, benda melingkar ya, bisa ada pilihan macam-macam, donut lah, ya, bisa kita pilih, ataupun, apa namanya, fitur lain lagi, boleh dari silinder, kita ubah, boleh, lalu setelah itu, bagian ini dan ini digabung dulu, baru dikurangin bagian dalam, jadi ingat ya, kuncinya, ini bagian luar ini, bagian bendanya ini, digabung dengan pegangannya, lalu baru dikurangin bagian dalam, jadi ada tiga fitur di situ ya, gitu ya, saya harap jelas ya, kita bisa lakukan, ya, hari ini juga, yang berikut ya, lebih advance lagi, kita bikin, flange ya, flange, caranya gimana nih, caranya gampang ya, kita bikin dulu silinder, dipipihkan seperti ini, ukuran nanti kita belum bahas ya, biar kita main di creativity dulu, nanti, ukuran bisa, di sesi berikutnya, kita bikin, yang penting, bentuknya sesuai ya, line gitu ya, lalu kita bikin ini, kita bikin ini, gitu ya, lalu di dalamnya kita bikin silinder lagi, untuk menguranginnya, lalu kita bikin ini, fitur tadi yang membuat lubang tadi, untuk menguranginnya, dan kita bikin segitiga ini, berapa biji ya, tiga biji ini sepertinya, saya yang buat, ya tiga biji sehingga saya, ya, lalu caranya gimana, ini, kita tambahin dengan ini, tambahin dengan ini, tiga biji, lalu dikurangin yang, silinder kecil ini, yang ini ya, lalu dikurangin bagian yang ini, beres, oke, terima kasih, video, kali ini, semoga membantu, pelatihan kali ini, semoga membantu, kita nanti langsung bisa praktek ya, saya Mario Nenggolan, terima kasih, sampai jumpa, terima kasih, Terima kasih.